dia gak tau kalau imam dalam madhab malikiyah dan hanapiyah itu gak ada tradisi mustakmal semua air itu tohir mutohhir yang punya konsepsi mustakmal itu hanya safiiyah dan hanabilah hanapi safiiyah maliki gak ada itu kalau mau ngkritik tidak di level itu ngkritiknya, kenapa mengusapnya ya gini-gini, mestinya itu karena masul wajinya tidak sempurna karena batasan wajih itu menurut maliki seperti-seperti seperti ini kalau anda mengkritik gayungnya, orang ngerti mustakmal berarti yang goblok yang ngkritik ini yang manhajiah ini yang manhajiah nah, sebenarnya ini yang sangat dibutuhkan oleh sumakadar PMII ini karena dia akan setiap hari akan dihadapkan oleh berbagai opsi-opsi nah, untuk opsi itu untuk menentukan opsinya itu ya ini yang tawazut yang seperti apa yang tawazun seperti apa tawazun itu ya proporsional proporsionalnya tidak selalu di tengah-tengah dan kadang dia di apa agak ke kanan kadang agak ke kiri sangat-sangat dinamis dan itu kalau tawazun itu konsistensi dalam bahasa filsafat koherensi dan konsistensi dan berpikir secara koheren dan konsisten titik-tidali itu kan tegak lurus lempeng orang minggak-minggok gitu ini apa operasionalnya sebenarnya tantangannya adalah di luar pemikiran keagamaan tapi saya cukup jarang menjumpai pemateri yang bisa membawa ke sana ini 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 makna jul fikir seperti itu orang yang menghasil fikir menghasil fikir 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 tapi tidak jelas itu apa maksudnya harus disyarat dalam dalam wilayah non-keagamaan kalau keagamaan sudah banyak itu yang membahas yang yang non-keagamaan wilayah ekonomi politik budaya hukum isu-isu strategis itu mesti itu tatbiknya di sana tatbik aswajah sehingga menjumpai itu satu yang kedua nah kerangkanya diperluas karena selama ini menjumpai hanya ditandai empat hal itu tawasut tawazun tasamuh itidal hanya itu itu kurang makru nah satu dua sama-sama empat tapi kerangkanya agak beda itu terus kalau misalnya itu seperti apa itu amar makruh itu tidak di manajul fikir itu di mabadi khairul ummah kalau mau dimasukkan itu ada di sebagai manajul harakah oke ada pertanyaan ini ini kalau misalnya anda peserta PKD gitu bingungnya dimana bingungnya dimana bingungnya bingungnya dimana kan anda kan workshop kurikulum kan nah bedanya iktidal sama fanatik itu apa ya apa bedanya iktidal sama fanatik jadi gini iktidal itu lawannya bukan fanatik fanatik itu bisa negatif bisa positif positif itu kalau kita melihat orang kita wah fanatik top tapi orang lain wah fanatik banget itu negatif biasanya kira-kira itu nah fanatisme itu orang biasa diberikan orang yang berpegang teguh pada sesuatu tapi secara membabi buta nah orang itu sebagai fanatik jadi ada kata itu dianggap tidak rasional tapi hanya sekedar membabi buta yang berlebihan itu fanatik kalau iktidal itu konsistensi kan berpikir secara konsisten oke ada lagi kalau kalau fanatik dengan radikal itu itu lain lagi nah gini ini ini ada istilah yang campur-campur tapi itu soal agak beda ya tapi saya jelaskan apa apa beda intoleransi ekstremisme fundamentalisme konservatisme radikalisme terolisme nah oke jadi gini toleran toleran itu sebenarnya punya dua makna kalau kita lihat dalam filsafat sosial intoleransi juga punya dua makna saya lupa ini yang yang membuat apa rumusan ini seorang filosof mana dari dari Italia dari Milan dari Italia saya lupa namanya jadi gini toleransi dalam makna positif itu artinya respek hormat terhadap keragaman keragaman iman keragaman apa keyakinan keragaman ideologi keragaman afilasi politik nah itu toleran dalam makna positif kalau kita apa kalau kita apa respek terhadap orang yang berbeda itu kita dianggap sudah dianggap toleran nah tapi toleran toleran juga punya makna negatif apa yang menurut dengan makna negatif itu kalau kita membiarkan perlakuan diskriminatif atau bahkan kekerasan terhadap mereka yang semata-mata karena perbedaan maka toleransi dalam makna positif negatif itu bisa dilakukan oleh aparat negara oleh masyarakat dan oleh organisasi apapun jadi kalau ada misalnya ada kekerasan di level masyarakat karena kekerasan itu semata-mata perbedaan kok negara diam itu sebenarnya negara sedang toleran tapi bermakna negatif kita juga membiarkan usrah itu toleran tapi negatif itu maknanya sama juga dengan intoleransi intoleransi punya makna positif nah makna positif itu apa kalau kita tidak membiarkan adanya kekerasan berbagai diskriminasi yang semata-mata karena keragaman wah artinya apa kita tidak tinggal diam itu berarti anda intoleran tapi positif maknanya itu tapi ada juga intoleransi yang negatif apa tidak respek terhadap keragaman nah itu negatif tapi ini sekarang dikacaukan yang muncul hanya toleransi dan intoleransi sekolah yang toleran itu selalu positif yang intoleran selalu negatif itu sebenarnya reduksi dari pemaknaan apa filsafat sosial oke kalau gitu gimana yaudah kalau kita menggunakan apa yang sedang sudah jadi pemahaman umum meskipun itu salah toleran itu berarti orang yang respek terhadap keragaman intoleran orang yang tidak respek terhadap keragaman kalau respek saja intoleran apa dianggap intoleran apalagi melakukan diskriminasi atau kekerasan nah gitu yang kedua soal ekstremisme nah ekstrem itu ekstrem itu ini apa maknanya ini pinggir nah ekstrem itu awalnya sebenarnya ekstrem itu netral nah netral itu apa jadi untuk ekstrem itu untuk menunjukkan gejala yang sangat apa itu yang berlebihan gejala sesuatu yang dianggap berlebihan misalnya gini ini hujan teras tapi dirusnya banget orang mengatakan ini ekstrem ini terasa ini dingin biasa dingin tapi sampai kemudian minus ini cuacanya ekstrem nah itu bukan berarti negatif karena ekstrem itu memang kata sifat untuk memaknai segala sesuatu yang berlebihan tapi terlalu tapi yang sangat berlebihan jadi dia bisa untuk yang negatif bisa untuk yang positif kalau misalnya solawat ekstrem nah gitu itu nah kalau radikal radikal ini ini yang saya acu ini ya undang-undang terorisme jadi yang sudah ditarik dari filsafat dari sosiologi nah tapi masih terkait jadi radikal itu dimaknai orang yang atau paham yang percaya bahwa untuk menyelesaikan masalah menyelesaikan sesuatu masalah itu harus dibongkar sampai akar-akarnya nah kira-kira gitu pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan akar-akarnya apa nah ini kalau menurut undang-undang anti-terorisme yang dimaksud dengan akar-akarnya itu dasar negara apa dasar negara itu Pancasila undang-undang dasar 45 itu dan NKRI itu konsekuensi dari undang-undang dasar 45 BINIKA itu juga konsekuensi dari undang-undang dasar 45 cukup itu jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa untuk menyelesaikan masalah Indonesia itu harus dibungkar diganti dasar negaranya yaitu undang-undang menurut undang-undang anti-terorisme itu disebut orang radikal jadi kalau kemudian orang berpikir wah permikiran keagamanya sangat radik apa sangat mendalam keakar-akarnya nah itu bisa radikal tapi radikal di luar undang-undang anti-terorisme itu jadi kalau misalnya anda berpikir sampai mendalam di bidang agama selama tidak menyentuh tadi anda tidak bisa dijerat dengan undang-undang anti-radikalisme dan terorisme itu maknanya nah terus terorisme itu apa terorisme itu selalu dilekatkan dengan radikal teroris artinya mereka yang melakukan teror untuk tujuan politik radikal tadi itu sebut dengan radikal teroris sehingga terorisme itu selalu punya aspek politik dan politik yang dimaksud adalah terkait erat dengan penggantian dasar negara itu mereka menyebut sebagai radikal teroris kalau saya ngebom BI tapi tujuannya untuk menggarung uang saya bukan teroris sebenarnya saya itu kriminal besar kata mereka saya gak bisa dijerat dengan undang-undang terorisme kecuali saya menggunakan apa itu senjata yang dimaksud itu tapi sebenarnya bukan teroris teroris tapi kalau saya ngebom kelurahan tujuannya untuk mengguncang masyarakat menciptakan apa itu di kegaduan di stabilitas agar cios dan kemudian saya bisa menggak itu saya seorang radikal teroris meskipun bomnya hanya long bantingan misalnya gitu nah molotov saya akan dianggap sebagai radikal teroris jadi apa titik disitu jadi radikal itu terus tapi kalau seorang radikal cara mewujudkannya tidak dengan cara-cara teroristik itu hanya disebut dengan seorang radikal makanya HDI disebut ormas radikal sebab apa sebab HDI itu percaya bahwa solusi terhadap masalah bangsa adalah ya hilafah mengganti dasar negara itu mengakhir disebut dengan ormas radikal itu itu bedanya intoleransi apa tadi ekstremisme radikalisme terorisme nah orang apa orang tapi gini orang radikal belum tentu intoleran nah gitu tapi orang yang intoleran itu satu langkah menuju radikal dan teroris itu tapi orang radikal belum tentu intoleran udah sangat menghormati keragaman silahkan tapi cara berfikirnya radikal banyak itu oke kembali ke ini tadi nah ini ini aswajah sebagaimana sul fikir itu menurut saya ada empat elemen dasar ini ini cari Al-Quran dalilnya apa tawazun apa terus makannya apa terus kemudian ditarik dari apa Manzul Fikar Fidin Fikri Dini ke bukan hanya apa keagamaan tapi ekonomi politik itu yang susah tapi sebenarnya menariknya disitu nah kekuatan NU itu disitu sebenarnya seperti Manzul Fikar itu makanya dia lentur gak mudah ditarik-tarik ekstrem sana ekstrem sini selalu dinamis gak bisa dikanalkan ke sana kemari lunyu orang yang salah faham menyebut sebagai inkonsisten dia yang gak opportunis dia gak faham saja soal Manzul Fikar Dianu kalau yang ini Manhajiyah itu metode berpikir keagamaan tadi Imam Shafi'i Manhajnya seperti apa Manhajul istidhalnya seperti apa Manhajul apa kalau Imam Ghazali Manhajul Tasofofnya seperti apa itu oke ada pertanyaan lagi ya seperti ini lebih balik ke yang tadi mengenai metode ideologisasinya tadi kan sudah sempat tawaran mengenai kalau kita pakai metode siapa kawan siapa lawan apa akhirnya tidak terlalu keras itu nanti hasil tahan kader-kader jadi jadi oh ini lawan ini tiba-tiba sekat 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 soalnya kalau kita ngomong Sukaharjo itu daripada kader-kader yang punya wajahnya juga yang lebih banyak ini kesannya jadi lebih berbahak ya situasional saja kalau dibutuhkan gitu ya sudah diantem tapi kalau enggak ya sudah situasional saja memang teridologi untuk membedakan siapa kita siapa mereka sebenarnya kenapa kita masuk PMI bukan masuk yang lain itu maknanya di situ jadi bahasanya politik identitas itu di situ atau tidak harus merujuk misalnya menunjuk hitung juga bisa kalau situasinya enggak memungkinkan kalau di PKP ditunjuk hidung itu siapa yang anti NU ditunjuk ini 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 siapa yang anti tahlil ini ini seperti orang meng-scanning itu langsung muncul langsung muncul lawan kita ini kawan kita yang ini gimana yang ini sebagai manhasil fikir ini ini kan di luar yang biasa disampaikan kalau ini poinnya hanya dua tadi memperbaiki formulasi yang kedua tadi memperkuat penerapan bukannya di agama di kontek agama tapi juga di luar agama halo terlalu beran yang ini kira-kira anda peserta PKD seperti itu seperti itu seperti itu yang kedua ini apa ini saya minta sedikit nah bentuk ya kosong hup apa yang belum anu ini ini itu ini kan manhajul diker aswaja manhajul di peka sangat luas kalau menurut saya sih luas, kompleks dan butuh analisis yang panjang itu kalau disampaikan hanya di pertemuan PKD satu pertemuan walaupun ditambah FGD saya rasa itu kurang baru ibaratnya baru kulitnya saja belum sampai ke kulit dalamnya itu belum apalagi isinya solusinya gimana apa PKD berapa waktunya satu setengah atau dua atau tiga hmm hmm 120 menit 120 menit ya hmm salah satu solusinya memang tambah waktu tapi ada semacam FGD berkali-kali jadi latihan 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 menerapkan itu 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 ya di FGD di FGD terakhir diterapkan misalnya mereka diminta untuk melakukan analisis terhadap keagamaan menggunakan metodologi ini seperti apa jadi misalnya kalau tawasut itu aspek langkah-langkah metodologisnya ya pertama tahu titik-titik titik-titik ekstrim yang saling berbenturan betapa saja yang kedua tahu posisi ekstrim itu masing-masing dimana kan oh yang satu disini atau disini yang satu disini baru yang ketiga kemudian mencari titik-titik tengahnya dimana itu metodologi tawasut seperti itu nah kalau kita belum tahu titik-titik ekstrimnya dimana ya susah untuk di anu untuk di apa dua dua kubu itu tidak di identifikasi enggak enggak ketemu tawasut karena tawasut itu mengandekan adanya dua kubu yang saling bertolak belakang dan dua-duanya ekstrim batinnya untuk hiriya ada lagi? oke kalau enggak ada nah ke eh apa itu mana eh mana pkn eh apa pkl pkl tapi nanti masih ada sekian materi ya kan apa kalau ada enak sebenarnya tapi ya sudah enggak apa-apa eh jadi kira-kira gini eh eh dan saya datang di kira-kira di Hai di mapaba eh itu kan udah kira gini kita akan ketemu dua level ini kan ini as wajah atau ini Islam Indonesia nah eh di fase pertama itu akan ketemu dengan khawarij dan ketemu dengan Siah ketemu dengan Jabariyah ketemu dengan Jahmiyah ketemu dengan Murjiah dan lain-lain oke pada fase kedua dan ini as wajah atau mana ini atau Islam Indonesia itu ketemu dengan lainnya nah Wahabi nah Wahabi apa nanti Wahabi ini bisa dikelompokkan jadi empat Wahabi salafi dan kemudian Wahabi politik Wahabis bi-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i ketemu awalnya ini ya terus kan Hai di PKD dan itu nah lebih anul lagi nih apa lebih lebih bukan yang lainnya itu ini ada as wajah atau Islam Indonesia ini ketemu dengan bukan hanya Wahabi salafi dan tapi ini nanti ini lebih luas lagi ketemu dengan MMI ketemu dengan Laskar Jihad dan ketemu dengan Muhammadiyah ketemu dengan itu ketemu dengan eh ya bisa juga kalau Dian FB ii ketemu dengan ji ya-an ketemu dengan Al Qaeda Nah ini Pemetaan aktornya Seperti ini Ini Akan menggabarkan Dengan baik Lebih Posisioning terhadap Aswaja terhadap Organisasi yang lainnya seperti apa Nah di PKN Kok PKN mana? PKL Ini Diperluas lagi Nah Ini Mapping umum Biasa Sebenarnya mapping yang biasa Saya lakukan Tapi ini juga dipakai oleh PKP Nah PKP Menggunakan ini juga Jadi ini ideologi Ideologi sekular Terus disini ada Ideologi-ideologi Keagamaan Kemudian ini Kata ideologi-ideologi lain Nah Ideologi sekular itu apa? Ada Neoliberalisme Ada kiri radikal Ada Faham-faham Seperti hedonisme Pragmatisme Di sini Ini Ideologi Keagamaan ini Ada yang Non-Islam Berarti Katolik Dan lain-lain Kristen Hindu Buddha Yang kedua Yang Islam Islam Yang Islam ini Itu Bisa dibagi Jadi Tiga kelompok besar Yang pertama adalah Salafi Wahabi Atau Wahabi Salafi Yang kedua Wahabi Wahabi Hisbi Kemudian yang ketiga HTI Nah Wahabi Hisbi itu Wahabi Salafi itu apa? Ini kelompok-kelompok Yang Tidak berpolitik Tapi intent Meneruskan Senatnya Semangat awal Dari Wahabi Purifikasi agama Jadi Isunya adalah Takfir Betabdik Dan lain-lain Nah Kalau Wahabi Hisbi Ini adalah IM Hiwan muslimin Nah Pecahnya Nanti ada Juga HTI Kemudian Ini ada Si Ada si A Ini Kelompok yang Beda Nah Seperti ini Kalau Ini ada yang Keagamaan Ada yang Aliran Aliran Kebatinan Atau aliran Kepercayaan Ini Bukan hanya puluhan Ratusan Tapi bisa ribuan Ini Kemudian Kelompok-kelompok Sempalan Sempalan Dari Ini Seperti Sih Kemudian Jama'at Tabligh Kemudian Ada Apa itu Saibaba Kelompok-kelompok Saibaba Dan lain-lain Nah Ahmadiyah Disini Aswaza itu Posiinnya Seperti ini Dikepung Olah ini Nah Yang perlu Didetailkan Adalah Ini Berimplikasi Pada Apa Nah Implikasinya Di dua Level Pertama Adalah Level Tata Negara Yang Kedua Level Kedua Adalah Level Kehidupan Sosial Nah Tata Negara Ini Apa Poli Terutama Politik Kemudian Ekonomi Nah Dampak Dari Proses Ini Yang Masuk Kesini Secara Poli Secara Politik Indonesia Menjadi Negara Yang Super Liberal Atau Neolib Secara Ekonomi Juga Sangat Liberal Nah Kompetisinya Luar Biasa Secara Sosial Terjadi Ketegangan Sosial Nah Konflik Dimana Mana Secara Politik Jadi Tidak Berdaulat Secara Ekonomi Jauh Dari Kemandirian Nah Dari Sisi Sosial Komunalisme Kekeluargaan Diganti Menjadi Faham-faham Individualistik Hidonistik Dan lain-lain Nah Kunci Ini Kenapa Ini Negara Indonesia Yang Seperti ini Jadi Seperti ini Itu Amandemen 2002 Maka Anda harus Faham Soal Amandemen 2002 Itu Seperti Apa Karena Ini Yang Mengubah Secara Radikal Wajah Ketata Negara Kita Tata Politik Tata Ekonomi Tata Sosial Dan Lain-lain Nah Ini Menghasilkan Nilai-nilai Fundamentalisme Kemudian Apa Itu Formalisasi Agama Dan Lain-lain Nah Pertanyaannya Kan Aswajah Aswajah Seperti Apa Yang Dibutuhkan Untuk Menghadapi Seperti ini Itulah Kemudian Yang Dibutuhkan Aswajah Sebagaimana Hajul Harokah Ya Aswajah Yang Bisa Menjawab Ini Dengan Politik Yang Tidak Berdaulat Ekonomi Yang Tidak Mandiri Kehidupan Sosial Yang Sangat Konfliktual Ketegangan Dimana-mana Budaya Yang Sangat Materialistik Kultur Hidup Yang Sangat Pragmatis Hedonistik Individualistik Kemudian Arus Formalisasi Agama Arus Kristianisasi Kemudian Arus Ini Yang Mencoba Untuk Melakukan Deislamisasi Terhadap Nusantara Deislamisasi Terhadap Jawa Deislamisasi Terhadap Kraton-Kraton Nusantara Nah Pertanyaannya kan Aswaja Seperti apa Yang bisa Menjawab Semua ini Jadi Apa Aswaja Sebagai Manasul Haroka Itu Menurut saya Akan Lebih Efektif Kalau Dibrandstormingkan Soal tantangan-tantangannya Ini loh Tantangan-tantangannya Jadi Sebagai Masyarakat Menjawab Semua Problem ini Jadi Tunjukkan Bahwa Politik Kita Sudah Politik Liberal Politik Elektoral Politik Yang Tidak Apa Apa Politik Yang Tidak Berdaulat Ekonomi Kita Yang jauh Dari Kemandirian Ekonomi Yang Eksploitatif Ekonomi Yang berbasis Pada Apa Itu Kapitalisme Eksstraktif Bukan Ekonomi Yang berbasis Pada Kekeluargaan Pada Kooperasi Kemudian Kehidupan Sosial Kita Itu Tidak Harmonis Tapi Konfliktual Ketegangan Di mana-mana Kemudian Budaya Kita Juga Budaya Yang Sangat Bukan Budaya Gotong Royong Tapi Yang Disintegratif Kemudian Ada Juga Kelompok Ini Yang Masuk Kesini Kelompok Ini Ingin Kelompok Fundamentalis Ini Ingin Menghancurkan Juga Aswaja Sementara Kelompok Ini Juga Ingin Masuk Melalui Formalisasi Agama HTI IM Siah Juga Sebenarnya Kalau Dia berkuasa Jadi Acaman Politik Kemudian Disini Ada Disilamisasi So Apa Jawaban Aswaja Terhadap Semuanya Ini Itulah Aswaja Sebagai Manajul Haruka Jadi Memberikan Latar Belakang Kontek Material Kenapa Dibutuhkan Aswaja Sebagai Manajul Haruka Tantangan 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 Kita Saat Ini Seperti Ini Kan Lebih Baik Kalau Diberi Data Yang Lebih Konkret Lebih Detail Gitu Nah Kata Kuncinya Memang Amendment 2002 Itu Harus Dipahami Itu Yang Membuat Kondisi Negara Kita Cumpang Camping Seperti Ini Nah Kalau Di PKPNU Jawabannya Adalah Hitoh Bukan Aswaja Sebagai Manajul Haruka Tapi Hitoh 45 Karena Yang Ditekankan Pada Ininya Bukan Ke Ininya Hitoh 45 Menjadi Itu Bahasa Mereka Trisakbi Eh Bahasa Bukan Trisakbi Negara Yang Berdaulat Ekonomi Yang Mandiri Oke Ini Ini Oke Ada Pertanyaan Sebelum Saya Lanjutkan Ini Kalau Di Mapping Apa Mapabanya Ini Yang Dihadapi Seperti Ini PKD Seperti Ini PKL Seperti Ini Bisa Dipahami Nggak Ini Nah Ini Kurikulum PKL Yang Seperti Ini Jadi PKL Itu Kira-kira Sebenarnya Desainnya Adalah Dia Kalau Pakai Bahasanya PKP Itu Muharrik Tapi Di Level Regional Jadi Jadi Dia Kader Penggerak Yang Mampu Merumuskan Agenda Agenda Strategis Nah Tapi Ya Di Level Regional Itu Indikator Keberhasilannya Nah Ini Kalau Sudah Peta Nasionalnya Putret Nasionalnya Seperti Ini Putret Regionalnya Seperti Apa Kan Gitu Di Jawa Tengah Itu Konstruksi Ekonomi Seperti Apa Konstruksi Politiknya Seperti Apa Konstruksi Pendidikan Seperti Apa Budaya Sosialnya Seperti Apa Nah Harus Di Breakdown Sampai Kesana Iya PKL Nah Makanya Kalau Ini Agak Panjang Jadinya Karena Membahkan Nasional Di Breakdown Di Level Jawa Tengah Kalau Misalnya Di Level Jawa Tengah Itu Anda Harus Tahu Gini Indiknya Berapa Tingkat Kemiskinannya Berapa IPM Seperti Apa Daya Serap Anggarannya Seperti Apa Indik Demokrasinya Seperti Apa Kebijakan Sekarang Seperti Apa Kalau Anda Tahu Itu Tidak Dibutuhkan Alat Tidak Dibutuhkan Manasul Haroka Manasul Haroka Baru Dibutuhkan Kalau Kita Ngeh Dengan Basis Realitas Ini Degaman Tapi Enggak Ngerti Argument Apa Ini Ini Argument Ta'iwong Ngiris Ngiris Gulu Gua Di Gampang Bela Bela Sapi Sapi Pite Bela Gampang Enggak Perlu Nih Bela Nih Tak Ketemu Alat Nanti Ternyata Yang Gampang Bu Bela Bela ini, nah ya sudah oh ini belah sapi berarti yang dibutuhkan seperti ini ada pertanyaan? ini belum masuk ke materi ini baru pengantar rentangan ngelapain ini lah ini dan itu lagi sama peri itu lah asfasasu sesasih apanya 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 sampai kapan mungkin bisa diperpanjang satu bulan itu bulan sampai akhir januari sampai tanggal selawai bagaimana Pak Wakak satu aman-aman sebenarnya enggak libur tapi digabung biasanya kan perkomplek ngasihnya itu tapi digabung anak libur kan yang ada masih yang disini ya tetap ngaji tapi yang di pelemburan itu ngasihnya tiap malam biasanya perkomplek kalau ibu rata-rata yang melaka satu oke ada pertanyaan? ini ini digeser lah Bapak ini ini digeser lah Bapak ini oke kalau gitu gini saya apa kita perlahan-lahan menyusun struktur asfasas bagaimana jadi gini epistemologinya itu seperti ini sederhananya kita akan ketemu dengan ini tantangan-tantangan ini ideologi keagamaan ya kan nah makanya ini apa ini terima kasih Terima kasih.